Kode ringkas dengan performa powerful, laptop jenis Ultrabook emang cocok banget ya. Dijadikan sebagai daily driver di era ini. Dan gue udah menggunakan salah satu laptop terbaru dari Asus masuk keluarga Zenbook klasik. Itu Zenbook 13 UX334. Gue udah menggunakannya sekitar 1,5 bulan lebih, hampir 2 bulan. Dan satu hal yang pasti, laptop ini cocok banget buat kalian yang ingin menongkrak produktivitas kerjanya. Apalagi yang bermobilitas tinggi harus kerja kapanpun dan dimanapun. Unit Asus Zenbook 13 UX334 yang saya review kali ini merupakan varian tertinggi dengan Intel Core i7 generasi ke-10. Dia harganya sekitar Rp 23 juta. Meski begitu, laptop ini untuk varian dasarnya juga tersedia. Di startnya Rp 15,3 jutaan itu dengan Intel Core i5 generasi ke-10 juga. Bersama dengan gue lupa, berikut adalah review Asus Zenbook 13 UX334 selengkapnya. Salah satu fitur favorit saya pada Zenbook 13 UX334 ini adalah fitur Face Unlock dengan 3D IR Camera dan Windows Hello. Dengan ini, proses masuk ke sistem Windows menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Kamera infra merah pada laptop ini mampu mengenali wajah penggunanya secara konsisten, bahkan dalam kondisi gelap sekalipun. Laptop ini hadir dengan dimensi yang terbilang sangat ringkas. Meskipun, dari aspek ketebalan, mungkin bukan yang tertipis di kelasnya. Tapi, setidaknya baterai 50 Wh yang tertanam mampu untuk menunjang kerja seharian. Unit yang saya review berwarna Royal Blue yang tampil elegan dengan tutup terukir pola concentric circle khas Zenbook. Kelengkapan konektivitasnya cukup memadai untuk ukuran laptop 13 inci. Di sisi kanan, terdapat cek audio combo 3.5mm, port USB 2.0, dan slot microSD card reader. Sementara, di sisi kiri ada port DC-in untuk pengisian daya, port HDMI, port USB 3.1 Gen 2, dan port USB C 3.1 Gen 2. Sayangnya, ASUS masih belum memberikan port yang dilengapi dengan teknologi Thunderbolt 3. Seperti laptop hanya ASUS lainnya, Zenbook 13UX334 ini juga menggunakan mekanisme angle ergolift yang akan mengangkat posisi keyboard sehingga lebih nyaman untuk diketik. Fitur ini menjadi salah satu pembeda dari pendahulunya, di mana ASUS menyematkan fitur ScreenPad versi 2 yang ukurannya lebih besar dan juga lebih multifungsi. Ini adalah touchpad yang juga merupakan sebuah layar sekunder touchscreen berukuran 5,65 inci. Singkatnya, layar sekunder ini bisa menampilkan konten untuk menunggung pekerjaan di layar utama. Anda dapat menyeret shortcut aplikasi favorit atau konten yang sedang dibuka pada layar utama ke layar kedua ini. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ScreenPad ini cukup dengan menekan tombol F6 atau Fn plus F6. Di sana terdapat pilihan ScreenPad Mode, Tradisional Touchpad Mode, dan Touchpad Is Disable. Lalu, untuk mengatur mode ScreenPad sebagai layar kedua, cukup menekan tombol Fn atau Fn plus F8 dan pilih mode X10. Layar Nano Edge 13,3 inci ini punya bezel samping yang tipis, hanya sekitar 2,8 mm, dengan screen to body ratio mencapai 95%. Dibanding generasi sebelumnya, ZenBook UX334 ini 14% lebih kecil. Panel LED backlit 60Hz tersebut beresolusi Full HD dengan dukungan NTSC 72% dan AS RGB 100% dan teknologi Wideview 178 derajat. Unit ASUS ZenBook 13 UX334 LSC yang saya review merupakan varian tertinggi, tiba dengan prosesor Intel generasi terbaru Intel Core i7-8565U Comet Lite generasi ke-10 dengan prosesor 4 Core, 8 Thread, dan Thermal Design Power 15W. Asus juga menggunakan district graphic card Nvidia GeForce MX250, kemudian besaran RAM-nya mencapai 16GB menggunakan mode dual channel dan tak lupa penyimpanan berbasis SSD dengan kapasitas 1TB. Berkat daftar spesifikasi tersebut, laptop ZenBook 13 UX334 ini memang terbilang cukup powerful untuk ukuran laptop 13 inci. Tugas-tugas standar harian untuk menunggu pekerjaan, bahkan software editing foto maupun video juga bisa dikerjakan dengan cukup nyaman di laptop ini. Sekarang mari kita tarik kesimpulan, faktor bentukan ringkas dalam desain premium, layar bezeless dengan opsi layar kedua atau screenpad 2.0, serta daya tahan baterai lama dengan performa powerful. Laptop ini menawarkan apa yang dibutuhkan oleh para penggunanya, terutama buat kalian yang mungkin salah satu resolusi tahun di tahun 2020 ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja atau kamu yang dituntut bekerja secara mobile. Nah, itu dia review ASUS ZenBook 13 UX334 kali ini. Gue Lukman, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gimana menurut kalian? Mendingan beli Ultrabook kayak ZenBook atau laptop gaming ROG yang powerful untuk rendang harga yang sama tapi bodinya berat. Sampai jumpa di video selanjutnya.